Pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA yang diselenggarakan di Stadion Mini Kota Jambi antara tim Kota Jambi melawan Tanjung Cabung Timur dalam pertandingan sepak bola berlangsung meriah. Kota Jambi unggul 2-0 dari tim Tanjung Cabung Timur. Senin 23 Mei 2022 sore bertempat di Stadion Mini Kota Jambi, pertandingan sepak bola antara tim Kota Jambi melawan tim Tanjung Cabung Timur berlangsung sangat sengit. Head Coach Kota Jambi, Antoni menuturkan bahwa persiapan tim Kota Jambi ini sudah dilakukan pada bulan Maret sampai tanggal pelaksanaan pertandingan hari ini. Dirinya juga menyampaikan tim sepak bola Kota Jambi ini merupakan para pemain yang telah dilatih dan diseleksi para pemainnya. Selain itu, para pemain juga sudah dipersiapkan fisiknya dalam mengikuti pertandingan kali ini. Dalam pertandingan ini, tim Kota Jambi melawan tim Tanjung Cabung Timur pada babak pertama diungguli oleh tim Kota Jambi dengan skor 1-0. Hingga akhir babak, tim Kota Jambi mengungguli dengan skor 2-0 dari tim Tanjung Cabung Timur. Pobda Kota Jambi menyiapkan tim khusus sepak bola ini mulai dari bulan Maret, bulan Maret, April, sampai dengan tanggal pelaksanaan. Apa saja itu persiapannya, Pak? Yang jelas persiapan mulai dari koleksi pemain, persiapan, sampai dengan uji coba. Yang jelas, pelatihan sudah masuk persiapan, baik fisik, mental, maupun dengan finishing setelah kita jalankan semua. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, Moncar Widaryanto, mengatakan bahwa dirinya mengucapkan rasa syukur terhadap kemenangan Kota Jambi. Moncar juga berharap agar Kota Jambi dapat menjadi juara umum kembali seperti tahun sebelumnya. Pobda Kota Jambi itu tahun 2020 ini, yang hari pertama melawan Tanjab Timur, menang 2-0. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ini pertandingan kedua, kami juga melawan Kabupaten Batanghari dengan skor terakhir tadi 2-1 untuk Kota Jambi. Dan insya Allah, kalau kita main lalu kali lagi sama Umarra Jambi, kita akan masuk ke final kalau insya Allah menang. Memang Timur, Umarra Jambi berharap untuk tahun ini bisa mendulang Mas untuk cabos cepat bolanya. Marnisa Gita, Dinda Suhartini, Sandi Cek TV, melaporkan.